Antara Jepang dan Tionghoa, kenapa Sukabumi dijuluki Kota Mochi? Sukabumi adalah satu di antara 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Lebih spesifik bukan menyoal wilayah kabupaten, artikel berikut akan mengulas tentang Kota Sukabumi. Ya, Kota Sukabumi yang merupakan dataran rendah di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango ini dikenal dengan julukan Kota Mochi. Berjarak 120 km dari Ibu Kota Negara, Jakarta, atau 96 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, Bandung, Sukabumi sebagai Kota Mochi, populer sebagai Kota Kecil berjuta cerita. Wilayah berupa daratan seluas 48,33 KM2 ini menyimpan kisah menarik soal histori Mochi. Lantas, mengapa Sukabumi dijuluki Kota Mochi? Yuk, simak sampai tuntas! Menariknya, ada dua versi sejarah yang menceritakan tentang asal-usul Mochi di Sukabumi. Hal itu sebagaimana diungkap oleh pengamat sejarah Sukabumi Irman Firman Syah. Sejarah versi pertama, Mochi Sukabumi ini dibawa oleh tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia. Saat itu, beberapa orang pribumi menjadi juru masak di barak-barak militer Jepang. Barak militer Jepang itu berada di Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Setukpa Polri, yang pada masa kolonial dikenal dengan nama Politi Eskul. Setukpa Polri dalam sejarah Mochi Sukabumi versi pertama ini terletak di Jalan Bayangkara Kota Sukabumi. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah digunakan sebagai pertahanan militer utama mereka di Sukabumi. Bahkan hingga kini tungku masaknya masih ada di Setukpa, kata Irman kepada SukabumiUpdate.com beberapa waktu lalu. Asal-usul Mochi Sukabumi versi kedua, kata Irman, kue tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh warga keturunan Tiongwah yang saat itu jumlahnya cukup banyak di kota Sukabumi. Makanan ini kerap disajikan dalam acara-acara pernikahan dan Tahun Baru Imlek, terang penulis buku, Soeka Boemi The Untold Story, ini. Terlepas dari dua versi asal-usulnya di Sukabumi, Mochi telah menjadi simbol kuliner tradisional Sukabumi dan terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya salah satu camilan yang ikonik dan dicari oleh banyak orang. Bahkan, hingga artikel ini ditayangkan, Mochi masih menjadi oleh-oleh khas Sukabumi karena termasuk di antara bagian dari sejarah dan budaya kuliner kota. Itulah mengapa Sukabumi identik dengan Mochi hingga dikenal dengan nama, Jekota Mochi. Sebagai informasi, saat ini Mochi Sukabumi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, WBTB, oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mochi Sukabumi menjadi kue yang banyak dicari oleh para pendatang ketika berkunjung ke kota, termasuk untuk oleh-oleh liburan. Terima kasih telah menonton!